Baljiulu Banyak keistimewaan dibanding rekan-rekannya yang lain Untuk sampai ke sana mereka harus menyelenggarakan sepian banyak pesta adat, faulu Sejalan dengan itu sejak awal mereka juga harus bisa berinvestasi yaitu menggerakan masa Serta membiayai pembangunan berbagai fasilitas umum Misalnya Manela Ewali, membatui halaman desa, Mamoka Indra Sibuho, memuka lorong pemukiman baru Dan Mamasindro Bawagli, membangun pintu gerbang Setelah sampai puncak kekuasaan pun mereka masih saja sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang akan dikenak oleh generasi kemudian Semuanya itu didedikasikan untuk kepentingan umum, Mbanua, dan dengan sendirinya menjadi monumen mereka Di Milizon Legasi, sekarang Hiliyama Otaniha, seorang siulu bernama Saroga Muri Pernah memobilisasi warganya membangun satu monumen yang masih ada sampai hari ini Monumen dimaksud adalah sodewe hari-hari yang memanjang dari selatan, raya, ke utara, elu, sejajar deretan rumah warga Ini semacam trotoar yang terbuat dari batu alam dan dibangun lebih tinggi dari halaman rumah desa, Ewali Sesuatu yang unik dan satu-satunya di Kepulauan Nias Sobewe hari-hari berasal dari tiga kata yaitu so, bewe, dan hari-hari-hari So adalah awalan yang artinya bagai seperti Sedangkan bewe artinya bibir, tepi, atau pinggir Dan hari atau hari-hari, jamak, adalah tempat yang posisinya berada lebih tinggi dari tempat lainnya Jadi terjemahan bebas dari sobewe hari-hari adalah tempat yang menyerupai hari-hari Hanya saja kalau hari-hari terbuat dari material kayu dan terdapat di dalam rumah Maka sobewe hari-hari terbuat dari batu alam dan terdapat di luar, tepatnya di depan rumah sebelum halaman desa Memisahkan properti pribadi warga dengan ruang publik, Ewali halaman Sobewe hari-hari memiliki nilai estetika tersendiri yang ikut memperindah hilizondegaasi lama dengan 71 menit Komunip terakhirnya, rumah ukuran besar dan untuk naik ke atas harus lewat kolong Keindahan pemukiman ini pernah dipuji oleh Helio Modigliani, petualang Italia yang pernah singgah di sana pada 1887 Dari penuturan lisan terungkap bahwa ada dua faktor utama yang mendorong Saroga Muri membangun fasilitas ini Pertama sebagai konsekuensi dari statusnya Menjadi siulu adalah masalah kelahiran tetapi menjadi pemimpin yang mengayomi orang banyak adalah masalah kemampuan Itulah sebabnya ada istilah siulu sondorok, pengayom Membuka lahan pemukiman, memulai pendirian Banua Dari sini muncul istilah sama tua hilnya itu si pendiri Membangun berbagai fasilitas umum dan mengerahkan masa untuk melakukan gotong royong rutin merupakan domainnya kaum siulu Mereka lah yang selalu memulai dan sekaligus membiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan demi kesejahteraan rakyat Jadi tidaklah berlebihan bila dikatakan tidak ada satupun Banua di Kepulauan Nias tanpa jejak siulu di sana Kembali kepada Sarogamuri Ketika Hiluzon Degasi sudah selesai dibangun lengkap dengan semua fasilitas umumnya Sebagaimana yang ada di Banua-Banua lain Sarogamuri kehabisan peluang untuk menyumbangkan sesuatu di sana Kalaupun ada, tentu itu bukan lagi kebutuhan mendasar masyarakat Fabanuasa Sepertinya ia akan kesulitan membuktikan dirinya sebagai siulu Sondoro Menjawab kebuntuan itu beliau mencetuskan pembangunan sobewe hare hare Sesuatu yang belum pernah ada di Banua manapun Dan akhirnya properti ini menjadi nilai tambah yang ikut mengangkat kehormatan Hiluzon Degasi Faktor kedua adalah masalah harga diri dan identitas Untuk diketahui, keluarga Sarogamuri sebelumnya berasal dari Hilidohna Yang dibakar Belanda bersama Hilizamovo dan Hilifatulu Dibandingkan dengan kedua sekutunya Banua asal keluarga Sarogamuri relatif jauh lebih kecil Baik dalam hal ukuran maupun pengaruh Juga jumlah penduduknya hanya tujuh kepala keluarga Dengan demikian mereka tercatat sebagai minoritas di Hilizondegasi Posisi ini terbuka pada kemungkinan menjadi warga kelas 2 yang diremahkan Menjaga hal itu tidak sampai terjadi Maka Sarogamuri bertekad mencari care bagaimana Supaya ia dan warga Hilidohna memiliki kesetaraan dengan warga lain Asal Hilizamovo dan Hilifatulu Sarogamuri ingin memastikan mereka diakui Sebagai bagian sah dari Hilizondegasi Bukan yang dicangkukkan atau yang menumpang hidup di sana Jawaban atas semuanya itu adalah sobewe hari-hari Itulah persembahan Sarogamuri di Hilizondegasi yang masih ada sampai hari ini Sibari, putri Sarogamuri sering menuturkan kepada anak cucunya demikian Laheja Anamaguni fobewe hari-hari ba, hili, zondegasi Artinya jejak kuku ayahku yang seperti hari-hari di Hilizondegasi Mengerjakan proyek itu tidaklah gratis Tenaga masa dikerahkan dan seluruh biaya pembangunan ditanggung seorang diri oleh Sarogamuri Ratusan ekor babi dan sejumlah emasnya diberikan sebagai biaya pembangunan Tingkat kesulitan pekerjaan pun bisa dibayangkan cukup besar Kenapa? Properti dimaksud untuk layak disebut sebagai sobewe hari-hari Maka posisinya wajib lebih tinggi dari halaman desa Ewali Jadi bisa dipastikan sebelum itu dibangun tenaga kerja harus membongkar kembali batu-batu halaman desa yang sudah tersusun Menggalinya sekian puluh sentimeter lalu membatuinya kembali Setelah jadi barulah sobewe hari-hari dibangun yang mana posisinya sejajar dengan dasar rumah warga dan lebih tinggi dari halaman desa Demikianlah kisah Sarogamuri Kiranya dapat menambah wawasan dan cinta kita akan nias Ya'ahu Terima kasih telah menonton!